Gimana orang katolik yang podoh-podoh mbak Wak Dewi kok mau bayar? Sementara kita gak bayar. Kenapa? Ya karena umatnya didorong oleh para pemimpin agama mereka. Untuk memandang ini kewajiban agama yang puci. Dengan dicontohi. Dicontohi oleh apa? Oleh kesederhanaan hidup para pastor itu sendiri. Sementara kita berebut kemewahan-kemewahan pribadi. Kurang cukup jumlahnya. Yahikere. Harusnya lebih banyak lagi. Duh saya sendiri juga enak. Hidup saya sangat enak. Tapi saya kesadaran itu ya, kesadaran untuk kemampuan perubahan itu ada. Nah jadi saya rasa sejarah itu menuntut dari kita. Perubahan dari agraria masyarakat, agraris ke masyarakat itu menuntut kita. Perubahan nilai-nilai dari masyarakat tradisional kemoden menuntut kita. Dua perubahan dampak dari berbagai bidang atas perubahan sosial itu sendiri. Juga menuntut perhatian kita. Akibat dari pendidikan yang positifistik. Yang mengambil nilai-nilai lahirnya dan kebendaan sebagai ukuran. Ini teori dui dan lain-lain. Diterapkan di sekolah-sekolah kita seluruh Indonesia. Makanya anak itu tidak memandang penting arti rohani. Arti akhlak. Makanya juga hubungan seksual di luar perkawinan atau masih semasa remaja itu sebelum berkawinan. Juga tambah lama tambah besar loh akibat dari hal yang positifistik itu. Lagi mana ngatasinya itu? Padahal pendidikan yang bersandar pada nilai-nilai positifistik. Ini perlu untuk mengembangkan keterampilan guna bersaing sebagai bangsa. Dalam perniagaan internasional. Apa yang dikatakan orang kompetisi akibat liberalisasi, globalisasi ekonomi. Coba. Gimana ngatasinya? Itu kan juga bagian dari kebutuhan kita. Kita tidak bisa pura-pura tidak tahu itu tidak bisa. Menurut saya pura-pura tidak tahu itu ihmal. Dan ihmal itu al-huruf min al-wajibat. Hukumnya karom. Nah itu saya sendiri melihat semuanya itu ya. Ya marilah kita mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran dan perhatian kita kepada perluasan cakrawala. Kita guna mengetahui perubahan-perubahan sosial yang akan terjadi. Ya yang tidak bisa ditolak itu berjalan. Janganlah kita jadi agama-agama kayak agama katolik, kristen dan sebagainya yang di Eropa sekarang. Sudah dilupakan orang. Orang tidak mau ke gereja kok. Sampai gerejanya dijuali dibeli untuk masjid. Iya. Di Sydney itu masjidnya itu beli dari sinagok Yahudi. Di apa itu? Brussel. Itu masjidnya bekas gereja. Itu di Amsterdam. Teman-teman kita orang Indonesia itu nyewo. Nyewo masjid. Masjidnya orang Hindustan, orang Hindu, India. Yang Muslim. Terus disewo taro. Taro disini. Dungo coro hindi, sini coro Indonesia. Ya. Itu bekas. Bekas itu apa? Sekolah katolik. Sekolah gereja katolik. Ya apa ya kita mau jadi gitu Islam di Indonesia nanti. Wah ini agama mayoritas. Ditinggal oleh mayoritas itu sendiri. Karena tidak concern, tidak prihatin, tidak peduli. Loh padahal Islam itu penuh dengan nilai-nilai yang dapat kita pakai untuk mengantisipasi perubahan-perubahan. Oh saya kan dimana-mana sampai mungkin ya saya juga bosan dengar itu. Maaf Allah wala rasulih min alil huruah itu loh ya. Kaila yakunadulatan banal admiya iminkum. Itu kan dalil nakli untuk pemerataan sumber-sumber daya manusia. Agar jangan terjadi monopoli dan konsentrasi pengusatan sumber daya ekonomi di tangan orang kaya-kaya saja. Kaila yakunadulatan banal admiya iminkum. Ini Islam itu ada ya kita aja yang tidak mau baca. Yang dibaca yang lain-lain yang kerong-kerong. Dan itu pun salah bacanya lagi. Loh iya itu malah antarutu angka Yahudu walana surah hatta tetapi amilah tahu. Selama ini ini adalah kebencian Kristen Yahudi kepada Iswan dan kebencian kita kepada mereka sebagai alasan. Akhirnya ya sikap hidup umat kita ya kayak gitu-itu. Kemarin tanggal 9 Juni membakar 11 tempat peribadatan Kristen di Surabaya lah. Saya seneng-benar katanya mayoritas itu melindungi kafir zimmi. Nah kok malah ngobongi itu gimana? Nah jadi ini. Kemudian saya bacanya lain. Walaupun tak ada yang lain-lain itu. Ridhonya itu apa? Adamur ridha fi ayu syai'id. Adamur ridha ayu adamu qabu lil haq. Al-haq dalam Islam. Yaitu wujudullah. Qazatil wahid. Keesahan Allah itu yang tidak bisa diterima Kristen dan Yahudi. Ya kalau itu ya wajar saja lah. Kalau mereka nerima kan sudah tidak Yahudi lagi. Sudah tidak Kristen lagi loh. Kenapa kok kita geger? Quran mengatakan malah antarutu angka Yahudi walana surah itu kok kita geger? Gegeri Kristen. Kalau saya, saya hormat kepada Quran dan saya ketawakan yang Kristen. Nah gitu loh. Gak usah dimarahi. Gak apa-apa. Kita juga gak mau. Walan nardo amlum. Hatta yaktabi'u mila tanah. Kan begitu loh. Lepot hedehnya tadi. Lo gitu loh. Tukaran. Nah itu loh. Ini saja sudah kelihatan gitu loh. Baca itu cari yang keren-keren macam nilai rupisan. Mereka kok dididik nilai rakyat. Jadi kenemenan sudah. Gak ngerti perubahan sosial. Kenapa? Karena hubungan antaragama itu dalam masyarakat modern yang pluralistik seperti kita. Mau, tidak mau. Harus bergaul dan tolerans. Dipasah oleh keadaan. Majel sulama tidak bisa menolak wadah kerupunan antarumat beragama. Harus belajar satu sama lain. Berarti harus ada kerjasama. Dan saling penerbian. Ini saya ngelakoni diwi itu sorok. Dengan disalahpahami oleh semua orang NU waktu itu ya. Sampai sekarang pun katanya ke Hamid Bede Wilasan. Saya ini andeknya Katoli. Ya wis lah. Tidak apa-apa. Dia tidak kenalkan. Yang kenal saya ya biar saja lah. Di saya rasa inilah hal-hal yang perlu saya kemukakan. Yang menyongsong antisipasi perubahan sosial itu dapat dilakukan menurut berbagai cara. Pengelihatan yang tadi sudah saya sebutkan. Dan beberapa hal yang merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah NU posisinya gimana? NU ini organisasinya ulama. Ya NU harus aktif sebagai organisasi, sebagai lembaga. Untuk mempersoalkan agenda-agenda perubahan sosial itu terus mengharuskan. Sebenarnya akan terjadi terus-menerus perkembangan-perkembangan. Kita ribut sekarang termasuk muslimat NU. Senantiasa menuntut supaya pabrik-pabrik tidak boleh kerja malam. Untuk wanita ya gadis-gadis. Apa didengar? Jadi Bang Woceh tidak didengar kalau saya kan. Mari kita atur supaya akhlak mereka terpelihara itu jauh lebih penting. Anak saya ini di Fakultas Psikologi Gajah Mada. Dia cerita kepada saya. Bahwa di Jogja ini nyari tempat. Tempat untuk menyantuni. Anak-anak wanita yang gelandangan itu tidak ada. Kalau Darul Aitam ada. Tapi ini loh anak yang tidur di amper toko perempuan. Ada satu anak umur 15 tahun. Hamil. Di luar perkawinan dibuang oleh ayahnya. Tidak mau ayahnya tidak mau tahu. Akhirnya keleleran di Pasar Meringarjo. Anak-anak saya ini ikut dalam kerja sosial. Dia bawa itu. Tapi bingung mau dibawa kemana. Disinilah ulama itu akan dikutuk kalau tidak mau tahu. Harus mikir kita. Ada satu tempat untuk mendanyi mereka. Sebelum kita kirimkan ke tempat lain. Ada stasiun. Lalu itu korang yang tidak karu-karuan dibawa ke rumah sakit Garjito untuk di polikliniknya diperiksa. Itu ternyata dia kena penyakit kelamin. Nah, by law. Dari sudut. By definition. Setara definisi. Kehamilan yang disertai ibunya penyakit kelamin. Menurut kedokteran harus digugurkan. Bagaimana sikap kita? Cepat. Ini tanya. Maaf, ketua umum PPNU tidak bisa menjawab. Waktu anaknya nanya gitu. Terus pilih pakui. Jawaban paling enak. Tapi jawabannya harus direalisir. Sebab kalau tidak direalisir, saya dusuh lari dari tanggung jawab. Saya harus mempersoalkan itu. Benar-benar dalam utama. Pekorok kasus, saya itu tangan anak-anak penuh sih. Malah saya bilang, saya tak boleh, ini sewa nomah. Tak bayari untuk mengatur mereka. Anak-anak putri belandangan. Nanti anak-anak putra belandangan. Supaya ada. Ada yang sudah dua hari enggak makan. Segala macam itu. Iya. Tapi seperti ini nanti dipungut pastur. Kita marah-marah sama pasturnya. Itu kan ya. Ya kita menghina manusia. Apa itu namanya? Jadi, ya itulah pak. Saya enggak bisa omong lebih jauh. Ya tidak sesematis. Karena ini bukan acara formal kayak ini. Ini kan pra. Pra dauroh. Tapi saya rasa dari situ bapak-bapak sudah melihat. Pentingnya kita antisipasi terhadap pembaharuan. Eh, perubahan-perubahan yang terjadi. Dan kita harus memekarkan wilayah perhatian kita dalam hal ini. Baik yang teoretik. Dalam arti mencari ahkam. Mencari ketentuan akhlak. Mencari apa, tatanan sosialnya. Maupun dari sudut praktek, praktisnya. Bagaimana cara-cara yang praktis untuk menanggulangi perubahan-perubahan sosial. Di teori maupun prakteknya. Ya, itu dikembangkan bersama-sama. Nah, bapak-bapak sebagai tokoh-tokoh yang akan memimpin masyarakat Islam di masa depan. Saya rasa tentu setuju dengan saya bahwa kita harus melakukan paling tidak antisipasi. Ya, paling tidak itu antisipasi. Mencoba mengerti masalah-masalah yang ada. Nah, saya tidak akan bicara tentang teoretik macam-macam. Karena nanti ada sidang-sidang komisi, ada ahlinya di Jogja ini banyak teman-teman kita yang ahli ilmu sosial yang ngerti itu. Malah saya tidak berani ngomong karena takut kalau keliru. Sebenarnya saya kan pengamat umum tidak tahu ilmu-ilmu sosialnya itu. Saya rasa inilah, masur yang dapat saya sampaikan.